Seorang penyiar radio di stasiun Radio Malaysia membuat pendengarnya batal puasa berjamaah karena salah menyetel azan. Penyiar tersebut menyetel azan 4 menit lebih awal dari jadwal buka puasa. Puntut aksinya, sang penyiar pun meminta maaf. Dikutip dari kantor berita Malaysia, bernama sang penyiar Musa Van Junit diketahui menyetel azan pukul 18.16 waktu setempat. Padahal sedianya azan baru dikumandankan pukul 18.20 waktu Malaysia. Musa Van mengatakan bahwa kesalahan tersebut dilakukan karena masalah teknis saat penayangan. Ia adalah presenter radio Tawau FM yang membawakan program shocknya hujung minggu. Sehari setelah kejadian melalui laman Facebooknya, So Van pun meminta maaf. Ia mengaku bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah ketidaksengajaan. Meski mengaku bahwa tindakan tersebut adalah kesalahan teknis, namun atas nama pribadi, So Van juga mengatakan kesalahan itu terletak pada dirinya secara pribadi. Ia juga mengaku mendapatkan protes dari banyak pendengar karena dianggap membuat mereka batal puasa di detik-detik terakhir menjelang buka puasa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!